Bahwa kita menyatakan bahwa setiap keputusan kita akan membentuk siapa diri kita. Dan kita fahami bahwa keputusan-keputusan ini adalah akibat dari pengetahuan yang kita miliki. Jadi keputusan tergantung dari pengetahuan. Orang yang pengetahuannya banyak, kebijakannya banyak, keawasannya banyak, keputusannya lebih teliti. Lebih bijak dibanding dengan orang yang wawasannya kurang, pengetahuannya kurang, kebijakannya kurang, dan pengalamannya kurang. Maka bagi kita adalah se-yogyanya untuk meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita dengan cara bertumbuh, belajar. Makanya betul dikatakan wong alim gembulono. Orang-orang yang alim itu berkumpul bersama dengan mereka sebab pengetahuan kita bertambah. Dan setiap keputusan-keputusan kita pada dasarnya adalah banyak orang yang didasarkan atas keadaan lingkungan yang membentuk kita. Sehingga kita mengambil keputusan-keputusan tertentu. Atau sebaliknya, bahwa kita mengambil keputusan ini supaya ingin membentuk bagaimana lingkungan ini bisa berubah. Jadi ada dua karakter nih Kang Hakim. Apabila kita punya pengaruh besar, maka keputusan kita akan membentuk keadaan. Saya ulangi nih ya. Kalau pengaruh kita besar, keputusan kita akan membentuk keadaan. Misalnya Presiden gitu ya. Dia punya pengaruh besar. Tapi kalau kita tidak punya pengaruh besar, maka keadaan membentuk keputusan kita. Memaksa mengambil keputusan dari keadaan. Tapi kalaupun kita tidak punya pengaruh besar seperti sosok Presiden, kita punya pengaruh besar di keluarga kita. Seorang ayah punya pengaruh besar. Maka ambillah keputusan yang bisa merubah keadaan rumah tangga menjadi lebih sakinah, mawadah, warahma. Jadilah seorang ibu yang mengambil keputusan, anaknya bisa terdidik dengan baik. Karena mereka punya pengaruh besar. Jadi jangan lihat pengaruh besar sebagaimana orang-orang yang punya jabatan tinggi. Tapi di setiap keadaan, setiap situasi, setiap lingkungan, bahkan lingkungan yang terkecil, kita punya tanggung jawab besar. Ketika mereka menyadari itu, maka keputusan itu menjadi jati dirinya dan akan diwariskan kepada generasinya.